Halo assalamualaikum bunda video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat spagetti carbonara bahannya simple dan mudah dicari dan rasanya masya Allah ini benar-benar enak sekali bunda gak kalah sama yang di restoran dan di cafe-cafe yuk kita masak bahan yang pertama siapkan 3 siung bawang putih cincang kecil-kecil seperti ini ya lalu pindahkan ke wadah kemudian siapkan 1 bawang bombay kita pakai yang setengah aja lalu diiris-iris seperti ini pindahkan ke wadah dan siapkan 2 sosis candler yang rasa keju atau untuk sosis itu bebas ya bebas untuk merek apa aja lalu kita potong atau iris kecil-kecil seperti ini kemudian pindahkan ke dalam mangkok dan iris kembali sampai dengan selesai selanjutnya siapkan air untuk merebus spagetti lalu tuangkan 1 sendok makan minyak supaya tidak lengket nantinya ya disini saya menggunakan spagetti yang lafonte ini yang beratnya 500 gram dan saya cuma memakai setengahnya aja atau perkisaran 223 gram setelah kita ambil separuh baru kita rebus untuk merebus spagetti ini waktunya lumayan lama ya teman-teman karena ini bukan seperti mie biasa yang cepat lunak jadi memang agak sedikit lama perkisaran adalah 10 menit nah kita rebus seperti ini lalu kita tutup bahan selanjutnya yang perlu disiapkan ini saya menggunakan setengah kotak keju jedar yang diparut seperti ini kemudian 1 per 4 kotak keju mozzarella diparut juga setelah kurang lebih 10 menit ini spagettinya sudah lunak ya sudah matang kita bolak-balik sebentar baru kita matikan api dan kemudian spagetti ini kita saring untuk proses memasaknya tuang minyak sedikit lalu tambahkan 1 sendok makan margarin lalu masukkan bawang putih cincangnya dan masukkan bawang bombay yang sudah diiris tadi kemudian dioseng-oseng lagi sampai tercium bau harum dan sudah matang baru masukkan sosis kangelernya tadi bahan selanjutnya masukkan 500 ml susu UHT ini yang full cream untuk merek itu bebas ya teman-teman aduk-aduk kembali sampai susunya ini mendidih dan sedikit mengental baru masukkan bumbu-bumbunya dan spagettinya masukkan 1,4 sendok teh garam kemudian 1,4 sendok teh gula pasir lalu taburin dengan black pepper atau lada hitam secukupnya ya teman-teman dan diaduk-aduk kembali supaya rata setelah mendidih seperti ini kemudian masukkan semua kejunya yang pertama masukkan keju jedar yang sudah diparut tadi lalu keju mojarellanya juga dan diaduk-aduk sebentar baru kemudian masukkan spagettinya diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan sedikit mengental nah ini sudah jadi ya teman-teman kita matikan apinya dan jangan lupa taburin dengan daun oregano atau ini opsional jika tidak ada juga tidak apa-apa diaduk-aduk kembali sampai semuanya rata nah ini dia spagetti karbonaranya sudah jadi untuk topping diatasnya juga taburin lagi dengan daun oregano ya supaya tampilannya semakin cantik selamat mencoba selamat mencoba teman-teman semua karbonara ini rasanya benar-benar enak ya teman-teman dan untuk anak-anak pasti semuanya suka karena rasanya ini creamy terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba